Halo teman-teman semua pada video kali ini gue masih bermain game warnet live yang kedua lagi nih Nah di video kali ini videonya masih sama dengan video sebelumnya Disini gue akan melanjutkan menyelesaikan misi yang ada di game warnet live 2 Di video sebelumnya kan gue udah menyelesaikan misi tahap ke 1 atau tahap level 1 si martes ya Nah di video kali ini gue akan lanjutin ke tahap berikutnya tahap kedua atau level 2 Dan by the way di video gue sebelumnya itu ada yang ngoreksi kata-kata gue Ternyata sebutan misi di game warnet live 2 ini adalah relationship quest bukan side quest Oh itu ya sebutannya Ya mohon maaf di video sebelumnya gue ada salah sebut Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mengoreksi kata-kata gue Ini gue suka banget nih Kalau gue ada yang salah koreksi saja Gapapa gue bakalan terima kok Oh iya sebelum gue lanjut menyelesaikan misinya Buat kalian yang belum paket lengkap Paket lengkap dulu dong Like video ini Share video ini Dan jangan lupa subscribe ya Yang udah paket lengkap Makasih By the way Kalau kalian belum menyelesaikan misi tahap ke 1 atau tahap menuju level 1 Itu kalian selesaikan dulu baru kalian nonton video ini Karena untuk misinya itu bertahap tidak bisa dilengkap Jadi kalau udah selesai misi yang pertama kalian bisa lanjutin ke misi selanjutnya di video ini Dan satu lagi buat kalian yang belum menyelesaikan misi Sue Edge sampai ke tahap kedua Tenang aja itu udah gue buatin videonya secara lengkap dan juga detail Sampai-sampai biaya untuk menyelesaikan misinya itu udah gue kasih tau semua Jadi kalian tinggal tonton aja jangan di skip-skip Oke Ya sudah langsung saja tanpa banyak basa-basi Step yang pertama kita pergi ke console store Oke kita tanahin dulu Nah untuk console storenya ada di samping rumah kita Mantap Oh iya untuk warnetnya jangan lupa kalian tutup biar gak ribet Nah ini dia tokonya Langsung saja kita interaksi dengan Martes Halo Arsal Gimana warnetmu? Lancarkah? Lancar Kamu? Ya lumayan lah Belum terlalu banyak pelanggan Tapi semenjak kerjasama kita kemarin Sudah lumayan bertambah Oh iya aku ada console baru untukmu Mau? Mau? Eits Tapi sebelum itu Tolong bantu aku dulu ya Soalnya console ini masih baru keluar Jadi kamu akan jadi orang pertama yang punya Bantu apa? Kalau kamu ingat Aku baru pindahan ya Jadi rumahku disini masih kosong nih Nah jadi aku mau minta tolong kamu Buat beliin aku beberapa dekorasi Hehehe Dekorasi apa? Karena aku jualan konsol Aku mau rumahku Mengingatkanku dengan konsol Jadi tolong beliin dekorasi bentuk 2 ya Oke Untuk step yang kedua ini Kita disuruh berikan dekorasi bentuk 2 Kepada Murtes Sebanyak 10 Wow Langsung saja kita beli dekorasinya Untuk tokonya itu Disini nih Wild Decoration Shop Untung tokonya deket Langsung saja kita cari Dekorasi bentuk 2 Ini dekorasi bentuk 2 Yang ini bentuk 1 Dia minta yang bentuk 2 Beli 10 Oke sudah 10 Kita kembali lagi ke toko konsolnya Untuk berikan barangnya kepada si Murtes Nah disini gue sudah berikan 10 barang dekorasi bentuk 2 nya Lalu lanjut kita interaksi lagi Makasih banyak ya Arsal Nah biar rumahku makin rame Tolong beliin aku stick gantung 2 juga ya Eh Banyak maunya juga ternyata nih Oke Untuk step yang ketiga ini Kita disuruh berikan stick gantung 2 Kepada Murtes Sebanyak 10 Siap Langsung saja kita ke toko nya Loh Itu pada kabur Ngapain tuh Kenapa Lah Gak jelas Oke Untuk membeli stick gantung 2 itu ada di toko C.I.Link Decoration Shop Nah untuk dekorasinya itu yang ini nih Stick gantung 2 Beli 10 Oke sudah 10 Setelah itu kita kembali lagi ke toko konsolnya Untuk kasih barangnya kepada si Murtes Nih Murtes nih barang lu nih Oke sudah 10 Berikutnya kita interaksi lagi Mantap Makasih ya Arsal Sekarang untuk membuka konsol baru Kamu harus beli konsol biasa terlebih dahulu ya Oke siap Step yang keempat ini kita disuruh beli 10 konsol biasa Oke Mana nih Konsol biasa Ini ya Satu Eh Ternyata bukan 10 cuy Salah salah Sorry sorry Disuruh beli 15 Agak kecil tulisannya Tas penuh Kita pindahin dulu Oke Sudah 15 Kalau sudah kita kembali interaksi lagi dengan si Murtes Seperti biasa Aku lihat dulu ya Oke Yang ini udah aman semua Nah Pasti kalau beli konsol Kamu harus beli stick konsolnya dong Tinggal beli konsol biasa ya Gimana sih kata-katanya Agak kurang dah Tapi yaudah Step yang kelima ini kita disuruh beli stick konsol biasa sebanyak 15 Oke Bentar Kita taruh dulu ininya nih Barang-barangnya di rumah Sudah ditaruh barangnya Kita kembali lagi ke toko konsolnya Untuk beli sticknya Beli 15 ya Tas penuh Oke Sudah 15 Lanjut lagi kita kembali interaksi dengan si Murtes Hmm Sudah aman semua nih Nah Sebelum kamu pasang di warnetmu Aku mau minta tolong untuk beliin barang lagi nih Kayaknya dekorasi rumahku harus lebih ramai Tolong belikan dekorasi bentuk satu ya Oke Untuk step yang selanjutnya kita disuruh Berikan dekorasi bentuk satu Kepada Murtes sebanyak 10 Langsung saja kita beli di toko yang tadi Di toko ini nih Wild Decoration Shop Dia minta yang ini nih ya Eh Bentar deh Mbak Saya nitip dulu ya Barang saya jangan sampai hilang loh Oke Dia minta 10 ya Tas penuh Pindahin dulu Pindahin dulu Oke sudah Kita kembali lagi ke toko konsolnya Untuk ngasih ini barang nih Ke si Murtes Ketika sudah Kita interaksi lagi Wah Bagus banget Arsal Makasih ya Untuk dekorasi terakhir Aku minta tolong untuk beliin kaktus besar ya Ya ampun Step selanjutnya kita disuruh Berikan kaktus besar kepada Murtes Sebanyak 2 buah Ya Langsung saja kita beli di toko tanaman Di samping toko nya nih Planshop Kaktus besar Beli 2 Oke Sudah Kembali lagi ke si Murtes Ya Langsung saja kita kasih Oke Interaksi lagi Lucu juga ya kaktusnya Cocok nih Untuk di kamarku Makasih banyak ya Nah Sekarang kamu tinggal layani pelanggan yang ingin bermain konsol ya Oke Kata dia tinggal layanin Layanin dari mana Gue perlu beli mejanya juga Tong Nih Gue disuruh beli mejanya juga paling nih Tuh Tapi untuk TV Meja Bangku Gitu-gitu Gak gue beli Gue menghemat aja Karena di warnet gue ini Udah ada Stock konsolnya Ini ada 6 konsol nih Walaupun konsol kentang ya Sekarang gue coba buka dulu warnetnya Dan gue lihat Apakah Melayani 150 pelanggan Pemain konsol ini Berhasil Menggunakan konsol kentang Apa kita mesti beli konsol yang biasa Kita tunggu aja Mana Mana nih Kok gak ada yang datang sih Oh ini nih Datang tuh akhirnya Ayo beran Beloknya kemana-mana ini Nah ini ada 2 orang yang main konsol Langsung saja kita terima billingnya Oh ada 5 ternyata Oke 1 2 3 4 5 Dan ternyata Bisa cuy Pakai konsol kentang Untuk menyelesaikan 150 pelanggan Yang ingin bermain konsol Nah Untuk Step misi ini Akan gue skip ya Enggak Akan gue pantengin Enggak Langsung aja nanti Gue skip ke Pas mau Udah selesai Nah Akhirnya Setelah berjam-jam main Misi melayani 150 pelanggan Yang bermain konsol Hampir selesai nih Langsung saja Udah banyak yang datang Asegin semua Dan Ya Selesai Step selanjutnya Kita kembali lagi Ke toko konsol Untuk berbicara dengan Murtes Langsung saja Ini dia nih Kita interaksi Gimana Berhasil gak Iya Mantap Arsal Makasih ya Karena kamu keren banget Aku percaya Konsol ini Bakal sukses Kalau aku kasih ke kamu Semoga dengan konsol ini Warnetmu juga Makin sukses Wait Tunggu dulu Katanya Kalau Aku kasih ke kamu Tapi ternyata Buktinya kita disuruh beli Haduh By the way Kita lihat dulu Wih Konsolnya yang ini Cuy Konsol bagus Stick konsol bagus Terus ini mejanya Meja kaca Lalu ini kursinya Dan yang terakhir ini TV nya Wih Keren Keren Oh iya Disini gue ingin Menginfokan tentang Rincian Selama kita Menyelesaikan Misi ini Yang pertama Yang pertama kita disuruh beli 10 dekorasi Bentuk 2 Untuk total harganya Itu segini Lalu yang kedua Beli 10 stick Gantung 2 Dan untuk Total harganya Segini Yang ketiga Beli 15 Konsol Biasa Untuk total Harganya Segini Yang keempat Beli 15 stick Konsol Biasa Dengan harga Segini Yang kelima Beli 10 dekorasi Bentuk 1 Totalnya Itu segini Dan yang terakhir Beli 2 kaktus Besar Untuk total Harganya Segini Wah Banyak banget ya Dan Di total Total Pengeluaran Untuk Menyelesaikan Misi ini Adalah Segini 22 1815 LP Wah Gimana menurut Kalian Banyak gak Banyak lah Kalau misalkan Kalian gak Top up Dan disini Sebelum Gue Akhiri Videonya Gue ingin Coba beli Ah Akan Gue Pasang nih Satu set Konsol Bagusnya Di warnet Gue Biar Kalian bisa Ngeliat Juga Oke Sudah Kita Ngebaik Warnet Sebelumnya Ambil Dulu Cuan Nih Sekarang Kita Set Up Dulu Nih Konsol Nya Taruh Disini Aja Lalu Ini TV Nya Ini Kursinya Dan Ini Stick Nya Wih Makin Keren Cuy Duh Yang ini Konsol Kentang Ini Konsol Biasa Dan Yang ini Konsol Bagus Gimana Menurut Kalian Keren Gak Oke Gue rasa cukup Untuk video kali ini Semoga Videonya Bermanfaat Jangan lupa Juga Video ini Kalian Like Dan Share Ke teman Teman Kalian Oke Kalau kalian Punya saran Next video Membahas apa Tulis di komen Ya Yaudah Gue pamit Sampai ketemu Di video-video Selanjutnya Bye Bye